Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya teman-teman Oke di video kali ini saya ingin mereview beberapa koleksi ikan cupang saya dan Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai rak khusus buat ikan cupang dan kalau untuk gapi masih banyak kalau teman-teman yang untuk di video sekarang saya ingin review bersama rekan saya Kang Aden Halo kan? Halo Oke ini rekan saya akan review ya hasil crossbreedan atau hasil silang cupang Hellboy saya crossbreed dengan FCCP ya Hellboy X FCCP nah ini teman-teman banyak ya Alhamdulillah hasilnya itu cukup memuaskan Oke Kang langsung saja ambil saja Kang dua soliter ya kita langsung review ke soliter terus ya bebas lah dimana wehla kita cek ya review cek 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 teman-teman ini di depan sudah ada tampaknya tampak jelas hasil silangan antara jenis cupang FCCP dengan Hellboy Oke Kang menurut Kang Aden nih eh ini gimana nih dari segi warna ya ataupun pomnya ya hasil silangan FCCP dengan Hellboy kalau untuk yang depan yang depan aja dulu kalau segi warna mungkin eh kombinasi ya merahnya merah Hellboy sama sisiknya mungkin dari FCCP ya untuk merahnya ya iya soalnya untuk merahnya juga cukup pekat nih pekat bisa nih cukup pekat eh bisa ke masuk ke warna merah ke darahnya kalau untuk yang belakangnya soalnya itu warnanya soalnya kan dari haba itu biasanya berwarna merah ya kalau dari daging misalnya warna lagi cuman itu agak menyimpang ke warna oranye ya mungkin karena hasil persilangan persilangan mungkin ya dari FCCP ke teman-teman yang belakang juga sebenarnya itu masih jantan ya jantan cuman emang dari warna eh agak beda gitu warna oranye oke lanjut teman-teman ya eh untuk ya ini eh hasil dari silangannya FCCP sama Hellboy sample sample ya soalnya masih banyak sih yang lainnya juga nanti saya akan review ya ini baru sampel yang pertama ya untuk eh hasil dari cross bidannya itu cukup banyak teman-teman Alhamdulillah ya kebanyakan itu jantan dan betina juga Alhamdulillah ada ya buat penerusnya ya nanti saya akan cross bid lagi supaya lebih matang lagi dari segi genetik mungkin ya segi genetik cuman ini ya cukup lumayan nih teman-teman ini masuknya kalau Hellboy jenis Hellboy apa nih Kang nih teman-teman teman-teman ini padahal satu indukan ya sama yang belakang itu masih satu indukan cuman ya mungkin dari hasil silangan itu bisa keluar warna lainnya jackpotan ataupun apalah warna beda-beda ini teman-teman lanjut saja kita langsung ganti ya sampel sampel yang lainnya ya teman-teman nih langsung kita lihat ya sampel berikutnya hasil silangan Hellboy sama FCCP uh lihat teman ini cukup mantap mantap nih warnanya baru adaptasi sama airnya nah satu lagi mantap ada jawaban teman-teman tuh sudah terlihat ya sekarang tampak eh jelas ya ini hasil silangan jenis Hellboy dengan FCCP dari segi pom ini mantap ya kanya mantap segi pom mantap sekali mantap mantap bukaannya bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng tuh teman-teman lihat ya ini mental juga nih padahal ini umurnya baru ketiga bulan ya warna juga soalnya masih up nih masih pecah-pecah ya dari base gelanya tuh nah ini teman-teman ini hasil silangan dari FCCP ya pensi Cooper saya silang dengan Hellboy ya Nah kalau untuk indukannya itu jantannya FCCP dan betinanya jenis Hellboy ya jenis Hellboy betinanya boleh teman-teman juga coba ya bereksperimen biar teman-teman penasaran gitu bisi disangka bohong bisi menyangkanya wah itu mah emang dari genetik Hellboy ya cuman kelihatan ya kan ya kalau menurut saya gitu sama Kang Aden dari pom juga ini maksudnya kemana nih Kang nih menurut Kang Aden nih kalau yang depan mirip sama bapaknya nih pomnya kalau yang belakang sama induknya yang betina terlihat perbedaannya dari pom juga lebih ngagum resenya lebih tebal yang depan lebih dari dorsal sama ekornya juga lebih lebar gitu ya dari bapak ini anak bapak ini apa hidupkan bapaknya ya FCCP Oke next teman-teman saya lanjut ya ke sampel yang lainnya ya ini baru saya perlihatkan dua sampel ya ke kita next ke yang berikutnya Oke teman-teman nih saya akan perlihatkan lagi ya sampel ketiga Duh mantap ya temen ini kebanyakan teman-teman emang dominasinya ke Hellboy ya kan ya dari warnanya cuman kalau ke FCCP nya itu dari om mungkin ya dari malah dari pomnya kebanyakan dari FCCP Alhamdulillah segini saya bereksperimen ya uh komo yang belakang tuh yang belakang lebih mantap temen-temen barem-barem bensin seperti ini sesuai warnanya uang merahnya ya hehehe he boy Hellboy harga pedas ya seperti cabai merah cabai merah kilo cabai merah sakilohin ya teman-teman ya Oke kita tunggu ikannya ngedok ya tunggu bukaannya ya tunggu bukanya soalnya ini masih sok dengan air baru ya udah mulai teman-teman mantap Hai tuh kamera nah eh kena lah penting malau kenawe kamera mata iya hehehe oke teman-teman tuh bisa dilihat ya tampak jelas nih hasil silangan FCCP sama Hellboy tuh teman-teman silahkan uji coba aja ya ya soalnya saya juga bereksperimen tapi Alhamdulillah gitu ini baru satu kali nih maksudnya baru pertama ya saya silangkan jenis Hellboy sama FCCP dan ini hasilnya F1 ya wuhh mantap gila ada NPS NFS not for sale saya lebih suka ke yang belakang dukung kalau saya warna wih bener kalau saya yang depannya depannya tuh keren-keren dongnya ada kombinasi biru ya biru sama putih makanya dimasuknya ke jenis Hellboy apa pensilnya atau apa pensi ya ini masih setengah besok hehehe soalnya biru-biru ciri khas besoknya itu masih melekat ya cuman emang ini teman-teman masih tahap mutasi ya masih tahap mutasi bisa jadi tuh warnanya itu ya merahnya itu pekat gitu dan ini juga kelihatan warna oranye itu dari ini apa pencahayaan terlalu terang ininya lampunya tuh mantap mudah-mudahan yang depan warna birunya rontok ya warna biru di badannya Oke paling nanti kita update lagi Kang update kalau misalkan udah bener-bener permutasi ya Iya soalnya ini masih bahan teman-teman ini masih bahannya Oke next aja teman-teman cukup sebentar saja yang terlalu lama bisa kagoda ya bisa terpesona ya terpesona teman-teman terpesona ya soalnya ini emang agak pedas ya kalaupun ada yang mau beli saya gak akan jual pura nih apalagi hasil crossbill dan sendiri ya hasil eksperimen tuh soalnya lebih memuaskan ya dibanding kita beli ya beli langsung ataupun misalkan beli sistem rat ya sistem rat beli bahanan tapi ini Alhamdulillah ini hasil sendiri ya makanya kalau yang berani harga tinggi boleh cuman ya harus siapa aja berapa gitu Oke next aja teman-teman biar gak terlalu lama ya soalnya ini masih banyak nih masih banyak ya tuh masih banyak lagi pilih-pilih sama Kang Ade nih ini masih banyak temen-temen cuman yang saya review itu yang emang sudah terlihat potensi ya Kang ya dari segi warna ya sudah terlihat potensinya calon-calon diindukan mantap nih temen-temen tuh kalau ukuran emang masih pada kecil ya ukuran apakah maksudnya ke S ya S plus-plus atau udah masuk M ada yang S plus ada yang S ada yang S min jadi beda-beda ya soalnya emang dari lubukannya itu emang garatan teman-teman mungkin dari faktor dari makanan juga juga kan ada yang Raku siapa roboknya bahasarrور orang2 co 생각이 Section apa yang awalnya teh yangnya teman-teman langsung saja ya nih bahawa sampel yang keempat nih saya akan perlihatkan nih sudah diserok sama Kang Ade nih tuh wih mantap kita fokuskan Oke tuh teman-teman ini ukuran masih kecel kalau yang ini ya masih bocil-bocil Cuman warna ya strong ya seginimu tuh apalagi yang depan mantap nih hellboy ya hellboy hey boy bercanerakan hellboy bercaneraka bercaneraka untuk masalah penamaan hellboy ya kalau ada yang lebih tahu kenapa sih asal-usulnya dari hellboy cuman kalau saya mah ikut tren di kacupang ya kalau yang saya tahu mungkin ya jenis hellboy itu mata hitam nanti kang ciri-ciri natya batu hitam daging merah cuman emang ternyata hellboy juga emang ada beberapa jenis cuman yang realnya gitu ya kang itu emang kombinasi antara hitam dengan merah kalau ini kan ada biru-birunya teman-teman jadi masuknya ke hellboy lebih pensi ya ya sesuai aja sesuai aja dari hasil silangannya itu fccp sama hellboy waduh nandominan ke hellboynya keren mata langsung pokoknya pokoknya enak lah kalau lihat cupang hellboy ya itu kalau untuk masalah harga kang gimana masalah harga hellboy kang apakah sekarang turun atau stabil atau gimana di ikan cupang kalau saya sih menurut saya sih stabil lah stabil ya kalau jenis hellboy ya iya masalah harga masih stabil teman-teman soalnya emang disebut ikan mewah ya walaupun emang warna enggak terlalu banyak cuman kebanyakan sih dari hellboy sama cooper biasanya kelebihannya itu dari ekor ya kang dari segi ekor ya overtail gitu atau gimana banyak yang bilang itu ini mah banyak yang bilang seperti itu ya tergantung lah tergantung ikan tergantung indukan sama genetiknya teman-teman ya Alhamdulillah ini saya dapat genetiknya itu ya bagus itu lumayan bagus itu menurut kita memang bagus tuh bisa dilihat aja gak secara jelasnya teman-teman ya huh ya teman-teman ini berani harga pedas saya lepas ya boleh berani harga pedas saya lepas ya soalnya kan yang namanya hobi mah kalian lihat apa 5.000 kan 5.000 5.000 bagan api main bagan api itu masih hellboy cuman yang memenakan dari apa kan kalau dari kayak superhead kan bagan api itu kan sama ya dari segi warna cuman kalau dari bagan api ya teman-teman juga ada yang lebih tahu lah kalau bagan api mah jelas lah dari ekor juga ya kan beda ya soalnya kan cupang petarung ya kalau untuk perbedaan superhead dengan hellboy dari matanya aja kelihatan lah kalau superhead itu matanya bening bening ya kalau hellboy itu cenderung hitam nah kalau superhead gimana kan superhead superhead gimana nih tanggapan dari akang eh ya tanggapan atau apa ya menurut akang gitu dari superhead soalnya kan saya juga masih belajar nih sama nih ya kalau superhead bagus sih cuman eh enggak ada kombinasi lah warnanya emang bener-bener ya yang namanya superhead berarti warna emang full merah iya cuman dari mata mungkin ya kan perbedaannya kalau sama hellboy dari matanya beda dari matanya ya biru non sih superhead nih bening bening ya bening nah kalau hellboy ya gitu teman-teman hitam ya daging merah dan kalau ya maksudnya ada kombinasi lain gitu jadi hellboy itu emang banyak ya oke next aja teman-teman kita ke sample yang berikutnya ya ini soalnya cukup bikin mata pedih nih terlalu mantap ya kalau buat kita ya soalnya ya ini hasil yang luar biasa lah hmm sangat puas sekali ya mungkin kalau menurut teman-teman ya kurang atau gimana ya gak apa-apa itu ya bebas ya saya emang cuman mengagumi ya mengagumi hasil karya sendiri ya hasil eksperimen sendiri ya kalau menurut saya bagus ya udah bagus gitu itu mah gimana teman-teman kalau menurut teman-teman kurang bagus ya gak apa-apa ya saya terima cuman ini hasil eksperimen teman-teman ya oke teman-teman kita ke betina ke betina dulu ya kita lihat aja yang betina betinanya aja dulu ya sebelum next ke sample jantannya yang berikutnya kita review betinanya nih oke mantap nah teman-teman kalau yang depan itu kayaknya lebih cocok kita cross beat dengan sample yang pertama ya yang pertama ya soalnya lebih ya sama gitu ya kita bikin F2 warnanya loh teman-teman kalau yang belakang itu warnanya emang merah ya merah semua merah ya merah ya kayaknya itu masuk ke Hellboy Super Red padahal ini masih satu lubukan teman-teman tapi ini ditunggu satu bulan lagi teman-teman kayaknya bisa saya cross beat cross beat saya breeding ya sama yang tadi yang pertama soalnya warna emang sama ya cuman yang pertama tadi ada kayak ada garis citang gitu kan kayak black banding apa black banding black banding ya oke sudah mulai ngedock nih teman-teman betina tapi mental mental jantan ya tuh lihat keren tuh kalau yang belakang sudah terlihat ya telurnya itu kuning-kuning tuh keren kurang yang belakang kurang merah ya masih agak pudar ya kan warnanya ya wajar lah masih umur tiga bulan kita update nanti update-an nanti ya kita tunggu satu bulan mudah-mudahan ya warnanya lebih pekat lagi yang merahnya tuh keren next teman-teman ya kita langsung ke sample yang berikutnya ya ke jantan lagi ya ini baru sample betina ya baru dua oke teman-teman nih oke langsung ke sample yang kelima ya dari jantan yang kelima tadi saya selang dulu ke betina ya nah ini saya perlihatkan lagi nih hasil crossbidana antara FCCP sama Hellboy ya huh keren lu yang depan masuknya ke Hellboy spread kayak ini cocok sama yang tadi temen-temen ya yang betina yang tadi yang belakang soalnya warnanya itu merah-merah ya merah semuanya cuman mantap kombinasi tuh yang belakang kayaknya akan startel tuh Hellboy startel huh keren tapi belum sempurna ya wajar lah masih tahap mutasi kan baru tiga bulan mah tuh masih mudah ya mudah-mudahan aja tuh terbentuk dari startel huh keren nih merah pedas-pedas wih keren temen-temen ini real masuk ke Hellboy ya kan real iya mah ke Hellboy dua-duanya ya iya lo baik ke Hellboy ya iya keren lihat yang belakang iya calon startel asli kayak itu keluar sama lagi lima itu nak tinggal ke hanapnya tinggal ke bawahnya temen-temen wah mantap-mantap next aja akan lah next udah udah di perlihatkan ya cukup pedas nih temen-temen ya alhamdulillah ya dari hasil crossing-an crossbreed ya uh mentalnya keren-keren eh temen-temen kalau pengen lihat yang masih best goal nah ini temen-temen yang tadi tuh sebelumnya seperti ini nih kalau yang ini telat ya telat mutasi cuman emang sudah mecah tuh warnanya ya yang yang belakang sudah mulai pecah tuh ini semuanya emang dari base gelanya itu seperti yang belakang ya temen-temen hijau hijau eh hijau biru ya biru-biru biru kombinasi gelap ya hitam bebas gelap oh temen-temen duh keren oke temen-temen mungkin itu saja ya hasil crossbreedan ya antara cupang hellboy sama FCP ya atau fancy cooper ya hasil silangan cupang hellboy sama fancy cooper nah sebenarnya ini masih banyak temen-temen ya masih banyak tuh masih ada yang pilih-pilih ya yang memang cukup berpotensi ini kalau misalkan di review semuanya ya cukup lama ya soalnya emang masih banyak nih masih banyak ya masih banyak oke temen-temen mungkin itu saja ya video review hasil silangan hellboy sama FCP ya untuk itu untuk temen-temen semua tolong support ya terus channel saya supaya channel saya lebih berkembang lagi tentang perikan hiasan ya khususnya di ikan cupang sama ikan gapi ya semoga para penghobi ikan hias lebih semangat lagi ya dalam memelihara ikan hias kesayangannya pokoknya salam satu hobi untuk teman-teman semuanya ya kesekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh